Benteng Fordekog Benteng Fordekog merupakan salah satu benteng bersejarah yang ada di Sumatera Barat. Benteng ini merupakan benteng pertahanan Belanda selama Perang Padri. Benteng ini terletak di atas Bukit Jirek, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Namun, jika kita ingin memasuki kawasan benteng Fordekog, kita harus melewati jembatan Limpape. Jembatan Limpape merupakan jembatan yang menghubungkan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan dengan kawasan benteng Fordekog. Jembatan Limpape adalah jembatan yang membentang di atas Jalan Ahmad Yani yang didirikan pada tahun 1992. Jembatan ini memiliki panjang 90 meter dengan lebar kurang lebih 3 meter. Dari jembatan ini, kita dapat melihat panorama alam seperti perbukitan dan juga rumah-rumah yang ada di bawah jembatan. Jembatan Limpape memiliki bagian tengah terdapat desain rumah tradisional Minangkabau yang dilengkapi dengan goncong di bagian ujungnya. Setelah kita melewati jembatan Limpape, kita memasuki kawasan benteng Fordekog. Benteng Fordekog sendiri didirikan pada tahun 1825 oleh seorang Kapten Bower. Benteng Fordekog sendiri diambil dari nama Baron Hendrik Marcus de Kock, sewaktu menjadi komandan del Tropen dan wakil gubernur jenderal Hindia Belanda yang berkedudukan di Bukit Tinggi. Dulunya benteng ini dinamai Strait Headhand, yang artinya Benteng Pelindung. Benteng ini digunakan oleh tentara Belanda sebagai kubu pertahanan dari gempuran rakyat Minangkabau, terutama sejak meletusnya Perang Padri pada tahun 1821-1837 yang berlokasi di Jalan Benteng. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan dan renovasi terhadap bangunan benteng ini. Renovasi pada bangunan benteng ini terjadi pada tahun 2002, yang hanya menyisakan prodasi dasar benteng tersebut yang berbentuk persegi empat, dengan tinggi 20 meter. Setelah renovasi, yang hanya tersisa, hanya meriam-meriam kecil yang ada di setiap ujung benteng yang berjumlah 4 meriam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!